Kasus korupsi di Kemenpora kembali terjadi. Pada 2011 lalu, Kemenpora dililit kasus pembangunan sarana-perasana olahraga Hambalang. Kemudian pada 2018, muncul kasus korupsi dari Hibak Kodi. Benarkah Kemenpora adalah lahan basah korupsi? Lalu bagaimana mengikis celah korupsi di Kemenpora? Apakah betul Kemenpora itu adalah jabatan yang rentan tersangkut korupsi? Sebetulnya, enggak juga ya. Karena kami akui bahwa di kami itu anggarannya tidak besar dibandingkan di kementerian-kementerian yang lain. Misalnya dibandingkan kementerian yang gede-gede gitu ya. Anggarannya kecil tahun ini pun hanya 1,9. Tahun depan itu bahkan lebih kecil lagi 1,7. Memang tahun yang lalu itu ada 5 sekian triliun. Karena ada event Asian Games, Asian Paragames dan sebagainya. Semua itu kembali kepada tatak lolas, prosedur yang ada. Kalau aturannya itu sudah jelas. Apa yang diatur di peraturan Menteri Keuangan, kemudian juklisnya yang ada di Kemenpora, kemudian setiap tahun itu selalu diatur. Terima kasih.